5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya Sub tema 3, ayo menjadi penemu Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang penemu lampu lalu lintas Apa ya manfaatnya dari penemuan tersebut? Dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut? Adik-adik kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan Lampu lalu lintas itu terdiri dari 3 warna Merah, kuning, dan hijau Taukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Garrett Augustus Morgan Seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas Setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang Hingga saat ini penemuan Morgan ini sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas Dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan Nah adik-adik itu tadi kisah dari penemuan lampu lalu lintas Cermati kembali teks eksplanasi tadi adik-adik Nah dalam teks eksplanasi tadi kita bisa menemukan kosa kata non-baku dan kalimat yang tidak efektif dalam teks tersebut Mari kita perbaiki bersama-sama berdasarkan tabel berikut ini adik-adik Nah disini Kak Citra sudah menuliskan ada beberapa kosa kata non-baku dan kosa kata bakunya Contohnya tadi di bacaan ada kosa kata non-baku ngelihat Nah ngelihat itu kosa kata bakunya adalah melihat Lalu tadi ada kosa kata non-baku nemuin Nah nemuin itu kosa kata bakunya adalah menemukan Lalu ada kosa kata non-baku sistem Nah tulisannya bukan sistem tapi sistem Nah adik-adik harus tahu ya Lalu ada kosa kata non-baku enggak Enggak itu bukan baku adik-adik Kosa kata bakunya adalah tidak Nah disini juga Kak Citra menemukan kalimat tidak efektif Contohnya kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas Nah kalimat efektifnya bagaimana dari kalimat ini Karena kalimat ini terlalu bubasir Ada kata yang tidak perlu kita cantumkan disitu Kalau sudah menunjukkan kita maka tidak perlu ada kata semua adik-adik Jadi kalimat efektifnya seperti ini Kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas Itu kalimat perbaikannya Nah disini Kak Citra juga menemukan kalimat tidak efektif Yaitu tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas Nah ini ada kalimat yang tidak efektif Di kata yang nemuin Nah yang nemuin ini kita bisa ganti dengan penemu Taukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas Ini kalimat efektifnya adik-adik Adik-adik harus ingat ya bagaimana kalimat efektif itu Mengurangi ya mengurangi kalimat yang seharusnya memang tidak usah ada disitu ya Karena berlebihan tetapi tidak mengurangi makna dari kalimat tersebut Atau tidak mengurangi arti dari kalimat tersebut Mungkin adik-adik bisa menemukan kalimat tidak efektif yang lain Dari bacaan tadi Kapan kita menggunakan kosa kata baku? Nah kosa kata baku itu kita gunakan saat menulis surat resmi Saat berpidato di acara yang formal adik-adik Dan saat menyusun atau menulis karya ilmiah Mengapa kita menggunakan kosa kata baku? Ya karena kata baku tidak terpengaruh bahasa lain atau bahasa pergaulan suatu daerah Sehingga akan mudah dimengerti oleh semua orang Selain itu kosa kata baku ini menjunjung tinggi bahasa Indonesia Kita telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas itu Ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan Selain lampu lalu lintas banyak sekali loh adik-adik Rambu-rambu lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut Agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan itu terjamin Berdasarkan pengalamanmu kalian bisa diskusikan dalam bentuk kelompok Atau diskusikan dengan orang tuamu tentang contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang baik di jalan raya Berikan pula contoh penggunaan jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya Nah disini Kak Citra punya contoh hasilnya adik-adik Yang melaksanakan kewajiban itu adalah yang memiliki surat-surat yang lengkap saat berkendara Seperti SIM dan STNK Lalu memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara Berkendara dengan kecepatan normal Berkendara pada lajur jalan yang sudah ditentukan Lalu mengikuti rambu-rambu lalu lintas Itu untuk orang-orang yang melaksanakan kewajibannya saat berada di jalan raya Nah yang tidak melaksanakan kewajibannya itu Pasti berkendara tanpa menggunakan helm atau sabuk pengaman Tidak memiliki surat-surat yang lengkap Berkendaranya melawan arah Berkendara dengan kecepatan yang tinggi Tidak mau berhenti ketika lampu merah Dan tidak mematuhi rambu lalu lintas Ini adalah contoh orang yang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya Lalu apa akibatnya? Nah akibat kalau tidak melaksanakan kewajiban Maka bisa ditilang polisi nih adik-adik Lalu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain Bisa mengakibatkan kecelakaan Mengakibatkan luka bahkan bisa korban jiwa adik-adik Mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak Jadi akibat saat kita tidak mematuhi aturan yang ada di jalan raya Ya ini adik-adik Ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya Apakah hal tersebut dapat mengganggu hak orang lain? Tentunya mengganggu hak orang lain Karena jalan raya itu digunakan banyak orang adik-adik Setiap orang itu berhak mendapatkan keselamatan di jalan raya Hal ini dapat terwujud jika setiap orang itu bisa melaksanakan kewajibannya Selain lampu lalu lintas Terdapat juga rambu-rambu lalu lintas lainnya Coba amati rambu-rambu lalu lintas berikut adik-adik Apakah kalian pernah melihat rambu-rambu lalu lintas ini? Nah yuk kita pelajari bersama Apa sih maksud dari masing-masing rambu lalu lintas tersebut? Kita lihat rambu lalu lintas ini adik-adik Yang pertama ada kata stop Nah disini berarti dilarang berjalan terus Wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas searah lainnya Lalu tanda yang kedua itu dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan atau hambatan atau gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan adik-adik Untuk gambar yang ketiga itu dilarang berjalan terus pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal dan wajib berhenti untuk mendapat kepastian yang aman Lalu yang keempat ini larangan masuk bagi kendaraan bermotor atau beroda adik-adik disini dilarang masuk untuk kendaraan yang bermotor Jadi ada tanda ada gambar motor lalu di garis begini ya Jadi adik-adik harus tahu ini kendaraan bermotor itu dilarang lewat disitu atau dilarang masuk ke area itu Nah untuk rambu lalu lintas selanjutnya Nah seperti ini ya ada warna hijau lalu ada petunjuk arah Nah ini petunjuk arah keci bitung Nah ini adalah rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat Bisa keluar dari jalan tol atau saat kita mau ada persimpangan jalan itu ke arah kanan ke arah mana ke arah kiri ke arah mana Itu biasanya ada seperti ini adik-adik Lalu yang keenam itu adalah simbol atau rambu lalu lintas tentang rumah sakit adik-adik ya Yang keenam itu rambu petunjuk jurusan daerah wisata di Yeng dengan jarak 10 km Jadi kalau ada nama tempat lalu ada tulisan kilometernya berarti jarak yang harus kalian tempuh ke tempat tersebut Misalnya ke Dieng berarti 10 km lagi dari rambu lalu lintas tersebut Apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan? Pastinya bermanfaat adik-adik Sebagai peringatan sehingga dapat mencegah kecelakaan Maupun sebagai petunjuk arah bagi pengguna jalan Jika rambu-rambu tersebut tidak ada Apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Tentunya sangat berpengaruh adik-adik Mereka tidak tahu bahaya yang mungkin ada sehingga dapat menimbulkan kecelakaan Selain itu pengguna jalan dapat kebingungan arah tujuan yang dituju Kalau tidak ada petunjuk jalan Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3 Sub tema 3 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya